12 Penyakit Yang Menyebabkan Tidak Lolos Tes Seleksi Tentara Negara Indonesia atau TNI Menjadi anggota TNI Angkatan Darat dituntut untuk menjadi sempurna. Bukan tanpa alasan, anggota TNI yang memiliki tugas di berbagai medan mengharuskan mereka memiliki kesehatan fisik dan batin. Belum lagi tanggung jawab mereka untuk menjaga keutuhan dan menghentikan segala bentuk kegiatan yang menimbulkan perpecahan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fisik mereka harus siap menghadapi segala macam situasi tersebut. Maka dari itu, seorang anggota TNI Angkatan Darat saat melakukan seleksi pendaftaran akan dilakukan pemeriksaan kesehatan agar terdeteksi penyakit apa yang dimiliki oleh calon anggota. Ada beberapa penyakit yang tidak dapat ditolerir oleh anggota TNI Angkatan Darat. Salah satunya adalah varikokel. Apa itu penyakit varikokel? Varikokel adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena di atas atau dalam kantong skrotum atau testis. Penyakit ini semacam varisis, namun berada di sekitar testis. Penyebab penyakit ini karena darah yang kembali ke jantung mengalami hambatan. Varikokel juga dapat disebabkan oleh katup pembuluh darah vena kurang sempurna. Jangan khawatir, penyakit varikokel dapat disembuhkan dengan dua alternatif, yaitu melalui obat untuk varikokel tingkat ringan dan dengan jalani operasi untuk menghilangkan pembuluh darah yang melebar. Selain varikokel, penyakit lain yang menyebabkan ketidaklolosan seleksi anggota TNI Angkatan Darat adalah varisis. Hal ini dikarenakan bagi calon anggota yang memiliki penyakit varisis akan mengakibatkan cepat lelah saat dalam pendidikan. Seorang anggota TNI Angkatan Darat juga diharapkan tidak memiliki penyakit hemoroid atau usus turun. Bagi penyandang penyakit ini akan mengalami kendala ketika membawa beban berat dan dapat mengakibatkan penyakit tersebut semakin parah. Gigi berlubang juga dapat menyebabkan calon anggota tidak lolos. Hal ini berpengaruh saat udara dingin. Gigi berlubang akan menimbulkan rasa sakit sehingga tidak memaksimalkan hasil latihan saat pendidikan. Sama halnya dengan buta warna. Penyakit ini dapat mempengaruhi saat latihan menembak bisa salah sasaran. Selain penyakit yang disebutkan sebelumnya, penyakit lainnya yang menyebabkan gagal lolos seleksi TNI Angkatan Darat adalah tensi rendah atau tinggi, rabun jauh, gigi berkarat, telinga bagian dalam yang bocor, amandel, radang tenggorokan, dan penyakit kulit. Untuk menghindari penyakit-penyakit di atas, pendaftar harus menjaga kesehatan diri sejak dini. Seperti makan makanan yang sehat dan bergizi, rajin olahraga, rutin melakukan medical check-up di dokter, cukup istirahat, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit di atas. Contohnya terlalu sering bermain gadget, membaca terlalu dekat, dan di tempat kurang cahaya, makan makanan yang terlalu manis, dan lain sebagainya. Bagi calon pendaftar yang mungkin sudah memiliki penyakit-penyakit di atas, dapat melakukan upaya pengobatan, terapi, maupun operasi kepada ahli di bidang masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.